Apakah kalian seorang pemalas? Apakah kalian seorang pengangguran? Apakah kalian seorang beban keluarga? Apakah kalian gak pengen temen buat mabar Minecraft karena temen kalian main app-app semua? Kayak gue, pre-pire, pre-pire. Di video kali ini ya guys, gue itu bakal nge-showcase add-ons buatan gue lagi. Dan ini adalah add-ons yang kalian tunggu-tunggu dari tahun 1987, ya, add-ons partner. Jadi buat kalian gak tau add-ons partner itu apa, intinya add-ons ini tuh adalah add-ons yang akan mempermudah survival kalian. Dan sorry banget kalau misalnya ada beberapa fitur dari add-ons partner sebelumnya yang gak ada di add-ons partner ini. Karena add-ons partner kali ini itu berbeda dengan add-ons partner versi sebelumnya. Karena ini adalah add-ons partner better edition, cuy ya, yang dimana gue nge-coding ulang add-ons ini makanya lama. Guys, kalian tuh kalau main game, pasti kalian pernah merasakan lag, patah-patah, entah itu karena koneksi kalian kurang bagus, atau HP kalian back sampah, atau HP kalian back virus yang tidak kalian ketahui. Nah, disini gue tuh pengen rekomendasiin aplikasi yang menurut gue itu bagus banget dan patut kalian coba. Yaitu adalah Nox Security. Nah, kenapa Nox Security? Karena Nox Security ini tuh mempunyai fitur yang menurut gue keren banget. Seperti pembersih sampah yang akan menghapus semua sampah di HP kalian. Terus juga ada antivirus yang dimana Nox Security ini tuh akan nge-scan HP kalian. Apakah HP kalian tuh ada virus atau tidak. Kalau misalnya HP kalian ada virus, nanti Nox Security ini tuh akan menghapus virus di HP kalian. Dan Nox Security ini tuh juga mempunyai fitur yang namanya tuh adalah akselerasi game. Yang dimana fitur ini tuh akan mempercepat kinerja game kalian. Sehingga game kalian tidak lag dan patah-patah lagi. Dan betulnya di awal tahun ini Nox Security tuh sedang bagi-bagi iPhone 13 Pro Max dan juga 3640 Diamond Free Fire. Dan banyak lagi hadiah gratis lainnya. Nah caranya gimana? Caranya kalian tinggal buka aja Nox Security kalian. Terus kalian klik ikon kotak kadonya. Nanti kalian bakalan ketemu 3 kotak di tengah. Kalian klik kotaknya. Nanti kalian bakalan mendapatkan poin. Nah tiap poin yang terkumpul itu bisa ditukarkan dengan banyak hadiah menarik. Kalian juga bisa berkesempatan mendapatkan iPhone 13 Pro Max dan juga 3640 Diamond Free Fire. Dengan mengklik kotak paling besar di atas. Kalian bisa ikuti event ini tiap hari dengan menyelesaikan beberapa tugas tambahan yang ada di daftar untuk mendapatkan banyak kesempatan undian sampai tanggal 28 Januari nanti. Itu gak apa lagi? Kalian tinggal cari aja Nox Security di Play Store dan kalian install. Dan jangan lupa juga untuk berikan bintang 5 dan komentar terbaik kalian untuk Nox Security ini. Atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nox Security untuk smartphone aman dan bebas virus. Oke jadi disini gue bakal ngasih tau kalian dulu ya Gesa gimana cara bikin partner ya. Kita sendirian disini kita ngapin temen mabar buat main Minecraft ya Gesa kita membutuhkan partner. Oke jadi gimana cara ngebuat partner? Cara itu cukup gampang kalian tuh memerlukan sebuah crafting table. Dan disini kalian tuh memerlukan sebuah cobble stone ya. Kalian jadiin dulu cobble stone slab cuy ya. Nah kalian bikin seperti ini kalian jadiin cobble stone slab. Terus disini tuh kalian tuh memerlukan sebuah stick ya. Kalian bikin armor stand cuy ya. Nah kalian taruh cobble stone slabnya disitu dan kalian taruh stick-sticknya seperti ini. Dan jadilah armor stand cuy ya. Demikian cara mengcrafting armor stand dengan cobble stone slab itu hanya bisa dengan add-ons ini. Nah disini kalau kalian udah dapet armor stand ya disini kalian tuh memerlukan sebuah stick ya. Disini kita ambil aja sticknya. Terus kalian taruh armor standnya disini dan kalian bikin seperti ini cuy ya. Kalian bikin seperti ini dan kalian bakalan dapetin spawn partner cewek cuy ya. Dan kalau kalian pengen mendapatkan spawn partner cowok ya guys ya kalian G ya guys ya kalian tinggal ambil aja stick bawahnya dan jadi cowok cuy ya. Nah disini kalau kalian udah dapetin spawn partner cewek ya ya guys ya disini kalian cari makanan dulu ya guys ya. Oke nanti kalau kalian udah dapet makanan ya kalian tinggal spawn aja partnernya. Terus kalian kasih makanannya terus disini kalian tinggal ganti skinnya cuy ya. Nah BTO skin partner ini tuh udah banyak ya guys ya udah 100 skin ya guys ya. Jadi partner ini tuh mau cewek mau cowok itu udah 100 skin cuy ya. Jadi udah ada variasinya tuh ya guys ya. Jadi kalian gak bakalan bosen lagi cuy ya disini kita cari yang cani. Kalian tinggal sneak aja. Kalian sneak terus kalian klik. Kalau kalian main di hp atau di android gitu ya guys ya kalian tuh bakalan melihat tombol di atas hotbar kalian. Dan cuman karena ini gue main di pc jadinya gak keliatan. Nah oke kita masuk ke dalam fitur-fitur partner ini cuy. Yang pertama disini kalau kalian klik bawahnya. Nah disini itu bakalan ada event story dari partner ini cuy ya. Tapi kalau kalian klik atasnya. Nah ya guys ya nanti bakalan muncul partner menu seperti ini. Dan disini gue saranin ke kalian kalian masuk ke pergerakan dulu. Terus kalian pilih ikutin player biar dia itu gak diem doang. Nah ya guys ya partnernya udah gak diem doang. Partnernya bakalan ngikutin kita sini aja sini. Oke disini gue bakalan jelasin ya guys ya fitur-fitur partner ini ya guys ya. Kita masuk ke pergerakan dulu ya. Kalian pilih pergerakan disini tuh ada ikutin player. Yang dimana nanti partnernya tuh bakalan ngikutin kita. Terus disini juga ada berenang. Yang dimana nanti partnernya tuh bisa berenang dan ngikutin kita. Jadi sebenernya sama ya guys ya ikutin player sama berenang ini tuh sama. Cuman bedanya kalau yang ikutin player ya itu nanti partnernya tuh ngikutin kita. Tapi gak bisa berenang. Nanti dia tuh kayak ngambang gitu ya. Kalau kalian gak percaya kita bakalan coba ya guys ya. Kayak ayo-ayo partner, ayo partner kita bakalan mandi. Ya guys ya dia tuh gak bakalan tenggelam cuy. Tuh dia tuh gak bakalan tenggelam ya guys ya. Tapi kalau kalian ganti pergerakannya. Kalau kalian ganti pergerakannya itu ke berenang. Nanti dia bakalan nyemplung dan dia bisa berenang dan ngikutin kita cuy ya. Oke kita mandi bareng ya guys ya. Kita berenang bareng ya guys ya. Disini kalau misalnya partnernya tuh ngebug seperti ini muter-muter ya guys ya. Nah mau muter-muter gini kalian ganti aja. Eh mati. Kalian ganti aja pergerakannya ke ikutin player. Nanti dia bakalan ngambang lagi cuy ya. Biar gak ngebug ya guys ya. Karena kalau partner berenang itu suka ngebug ya guys ya. Nah ini ya guys ya bug yang ada di add-ons partner better edition 1 ini ya guys ya. Jadi kadang tuh partnernya tuh gak ada menu-nya cuy tuh. Menu partnernya gak ada cuy ya. Menu partnernya tuh hilang ya guys ya tuh. Nah bagaimana cara mengatasi ini nanti bakalan gue kasih tau ya guys ya di akhir video ya guys ya. Dan selanjutnya ya guys ya di menu pergerakan ini ya guys ya. Disini tuh ada berjalan bebas dan pasti kalian udah tau maksudnya apa. Intinya partner itu bakalan berjalan bebas dan dia itu gak ngikutin kita cuy. Oke kita pergi, kita pergi, kita pergi. Kita menjauh dari partnernya dan dia bakalan gak ngikutin kita. Dan dia tuh berjalan bebas aja gitu. Terserah dia mau kemana gitu ya guys ya. Mau kejar. Nah selanjutnya ya guys ya di bagian menu pergerakan itu tuh ada diam disini. Artinya tuh kita suruh partnernya tuh dia itu diam gitu ya guys ya. Dia itu bakalan diam disini gak kemana-mana ya guys ya. Jadi kalau kalian takut partner kalian hilang ya. Kalian pengen tinggalin partner kalian di rumah kalian gitu ya guys ya. Kalian bisa suruh partnernya tuh diam disitu gitu ya. Nah di bagian menu pergerakan ini tuh juga yang terakhir tuh ada naik entity cuy ya. Jadi kita tuh bisa nyuruh partner ini tuh naik entity ya guys ya. Atau naik mobs gitu ya guys ya. Kita bakalan spawn horse-nya aja terus kita bakalan naikin dulu. Oke dia udah ini ya pergerakan ikutin player dulu. Terus kita bakalan deket-deketin kudanya ya sama partnernya. Oke biar partnernya tuh bisa mendeteksi kudanya. Terus kita bakalan ganti pergerakan. Terus kita bakalan ke naik entity. Dan nanti partnernya bakalan naik entity cuy ya. Nah ya guys ya. Cuman partner ini tuh belum bisa mengendarai kudanya cuy ya. Jadi partnernya itu belum bisa mengendarai kudanya ya guys ya. Oke gue belum tau codingannya gimana ya guys ya. Untuk sementara kalian bisa bawa kudanya itu pake lead ya guys ya. Biar partnernya itu ngikutin kalian. Nah kalau misalnya udah ya guys ya udah selesai naiknya. Kalian tinggal ganti aja pergerakannya ya guys ya. Kalian ganti pergerakannya ke ikuti player. Dan nanti dia bakalan keluar dari kudanya cuy ya. Nah fitur selanjutnya ya guys ya. Partner ini tuh bisa kita suruh bekerja. Di sini kita bakalan ke pekerjaan pertama dulu. Yaitu nebang pohon ya. Kalian pencet dan kalian kasih kapak ya. Semakin bagus kapaknya semakin lama kalian harus menunggu partnernya cuy ya. Oke jadi kita bakalan kasih kapak ini ke partnernya ya. Kita kasih bawahnya. Oke nah udah nanti partnernya bakalan menjauh dari kita. Dia bakalan pergi ya. Jadi sistem nambang pohon sama miningnya tuh udah beda ya guys ya. Karena sistem mining di ethos partner yang versi sebelumnya itu ngebug gitu ya guys ya. Jadi terpaksa gue harus mengganti dengan sistem lainnya cuy. Nah ya guys ya partnernya udah selesai ya guys ya. Nebang pohon selesai. Pindahkan dulu itemnya. Nah tadi ada tulisan gitu ya guys ya di bawah hotbar gue. Maksud gue di atas hotbar gue ya guys ya. Nah jadi kalau partnernya tuh udah selesai mining. Atau nambang atau nebang pohon ya guys ya. Gue agak bingung bilang kayak gimana ya guys ya. Intinya kalau udah selesai ya guys ya. Nanti bakalan ada tulisan seperti itu. Bakalan ada notifikasi di atas hotbar kalian. Kalian disuruh mindahin itemnya. Jadi itemnya tuh ada dimana. Itemnya tuh ada di bawah. Maksud gue ada di inventory partnernya ya guys ya. Oke jadi kita bakalan buka. Nah ya guys ya nanti di inventory partnernya tuh bakalan ada kayu sama batang poni ya guys ya. Sama ada apple ada stick atau apa gitu ya guys ya. Dan ini tuh random gitu ya guys ya. Jadi disini tuh gue tuh ngasih tau kalian ya guys ya. Kalau kalian tuh jangan pernah naruh item di inventory partner yang paling atas ini ya guys ya. Oke. Eh bentar ini kenapa? Oke. Nah ya guys ya kalian jangan pernah taruh item kalian disini cuy. Misalnya kalian taruh batu gitu ya guys ya disini. Nah jangan ya guys ya. Kenapa? Karena itemnya tuh nanti ke replace gitu ya guys ya. Sama item yang di bawah partnernya gitu ya guys ya. Nah selanjutnya partner ini tuh bisa mining juga ya guys ya. Kita bakalan bikin kapaknya dulu ya guys ya. Nah ya guys ya kita bikin wooden pickaxe ya guys ya. Salah ya guys ya. Bukan kapak cuy oke. Terus kita tinggal ini aja cuy ya. Bekerja. Nambang. Terus kita tinggal kasih wooden pickaxe nya. Dan seperti yang gue bilang tadi ya oke. Oke kasih nah ya guys ya. Dia bakalan menjauh dari kita. Dan ya kita bakalan menjauh dari dia. Oke oke udah selesai ya guys ya. Udah selesai ya guys ya. Menambang selesai. Silahkan pindahkan dulu itemnya. Nah ya guys ya. Pastikan kalian pindahin dulu itemnya. Biar nanti kalau kalian suruh partnernya mining lagi. Itu itemnya gak ke replace gitu ya guys ya. Oke. Kita lihat. Dapet koal sama 45 kobestun cuy ya. Ya wajar ya guys ya. Kita cuma kasih wooden pickaxe gitu ya guys ya. Ya wooden pickaxe mau apa gitu. Mining diamond. Nah selanjutnya ya guys ya. Fitur bekerja selanjutnya itu adalah partner ini tuh. Bisa kalian suruh berburu hewan cuy ya oke. Nah jadi untuk fitur ini tuh berbeda ya guys ya sama fitur lainnya gitu ya guys ya. Seperti menambang terus kayak mining cuy ya. Intinya tuh berbeda gitu ya guys ya. Oke guys ya kita punya temen disini ya guys ya gak tau ini ngapain dah. Wih. Anda ngapain. Disini kita bakalan suruh bekerja terus kita suruh berburu hewan. Oke. Dan nanti partnernya bakalan membunuh hewan di sekitarnya cuy ya. Jadi guys ya dia bakalan membunuh hewan yang ada di depan dia cuy ya. Dagingnya tuh bakalan masuk ke inventory dia cuy ya. Kalian bisa lihat ya guys ya partnernya abis bunuh sapi dan dagingnya langsung masuk ke dalam inventory partnernya cuy ya. Cuman ini rada riskan ya guys ya. Kenapa? Karena ini langsung naruhnya di atas ya guys ya. Kalau kalian lupa ya guys ya nanti kalian suruh mining itu dagingnya hilang cuy ya. Ke replace cuy ya. Jadi ya pastikan kalian pindahin dulu ya. Sekarang kita bertiga ya guys ya. Kita nge showcase apaan ini. Oke jadi gimana kalau kita tuh udah selesai nyuruh partnernya itu berburu hewan. Caranya kalian tinggal sneak terus kalian klik bawahnya. Nah eh eh udahan. Udahan woy. Udah kita kasih kesempatan lagi. Oke udah. Nah oke udah ya guys ya kita sneak terus kita iniin. Udah oke. Oke udah ya guys ya. Nah disini di bawah berburu hewan itu ada memancing. Nah ini ya guys ya. Jadi partnernya itu bisa memancing keributan. Nah ya guys ya kalian suruh bekerja. Terus memancing dan kalian kasih pancingan kalian cuy ya. Kalian kasih pancingannya. Dan partnernya bakalan memancing. Dan partnernya bakalan menjauh dari kita. Dan dia tuh bakalan pergi. Oke sambil menunggu partnernya memancing ya guys ya. Btw disini kita gak sendirian ya guys ya. Kita bersama happy playing 402. Dengan skywind taro 76. Dan guys ya. Kenapa subscriber gue? Oke guys ya partnernya udah masuk lagi ya. Guys ya partnernya udah muncul lagi. Udah selesai. Kalian tinggal sneak aja. Sneak. Dan kita dapet apa? Kita dapet ikan cuy ya. Btw dapetnya random cuy ya. Bisa dapet ikan. Bisa dapet enchantment ya. Terserah atas radia ya guys ya. Dan oh ya bete kok kalian nanya ya guys ya. Bang kok pancingannya gak balik lagi bang? Kalau kita suruh mining atau nebang pohon kok kapak sama PXnya kok gak dapet lagi? Nah ini ya guys ya. Jadi gue tuh sengaja bikin kayak gitu. Biar gak terlalu OP cuy ya. Karena kalau bisa balik lagi itu OP banget cuy ya. Selanjutnya cuy ya. Disini kita bakalan suruh bekerja lagi. Terus kita bakalan pilih selanjutnya. Dan disini tuh ada berkebun. Nah disini kita tuh harus mempunyai sebuah kebun. Oke kita udah ke survival ya guys ya. Dan disini kita tinggal ini aja cuy ya. Kita tinggal suruh partnernya bekerja. Terus selanjutnya bentar. Terus kita bakalan ke berkebun ya. Terus kita kasih ho cuy ya. Nah terus kita masuk ke inventorynya. Kita kasih dia potato ya. Kita kasih potato di inventory ya. Dan nanti dia bakalan nanem cuy ya. Ya guys ya. Panen kentang cuy. Panen HP kentang ya guys ya. Oke nah ya guys ya tuh. Nah oke selanjutnya bagaimana cara memberhentikan partner ini untuk berkebun. Caranya kalian tinggal sneak. Terus kalian ke partner ya cuy. Nah oke udah selesai ya. Oke udah selesai. Gak sebetulnya kalau di Windows 10 gak keliatan tombolnya cuy ya. Jadi emang rada susah ya. Oke selanjutnya ya guys ya di bagian pekerjaan ini. Gak sebetulnya kalau kalian suruh partnernya itu bekerja. Itu nanti kalau kalian pencet selanjutnya. Disini tuh ada cari struktur. Nah jadi partner ini tuh bisa kita suruh cari struktur juga. Gimana caranya. Jadi kalian tuh memerlukan sebuah map kosong ya guys. Atau empty map ya guys ya kalian ambil ya satu aja. Nah ya guys ya nanti kita suruh cari map kosong ya guys. Atau kasih map kosong. Dan kita tinggal kasih aja. Dan nanti partnernya bakal menjauh dari kita. Dan nanti partnernya bakalan ngilang ya guys. Oke biarkan dia mencari struktur ya guys ya oke. Oke guys ya jadi kalian misalnya tuh ya guys. Partnernya menemukan stronghold cuy ya. Anjir. Gila cuy. Anjir gila guys. Guys kalian bisa lihat tadi ya guys ya. Partnernya nemuin stronghold cuy ya. Jadi kalian bisa tau ya guys ya. Partnernya itu nemuin apa cuy ya. Nanti ada notifikasinya oke. Jadi dia nemuin stronghold. Dan bagaimana cara mengambil mapnya. Caranya tuh cukup mudah. Kalian tinggal sneak. Terus kalian tinggal ambil aja cuy ya. Nah ya guys nanti partnernya bakal menjatuhkan mapnya. Nah oke. Nah ya guys ini kan gak ada namanya cuy ya. Kita kan gak tau ya guys ini tuh dia tuh dapet apa cuy ya. Nah dia tuh dapet stronghold cuy ya. Oke ya guys selanjutnya ya guys. Fitur bekerja terakhir ya guys. Disini kita bakalan pilih selanjutnya. Dan disini nanti bakalan ada tulisan builder. Nah disini kalian tuh bisa nyuruh partner kalian tuh untuk build-build sesuatu cuy ya. Atau jadi seorang kuliah atau seorang builder ya guys ya. Nah disini kalian tuh memerlukan sebuah blueprint ya guys ya. Atau kertas biru gitu ya guys ya. Dan gimana cara buat kertas birunya. Disini tuh ada berbagai macam struktur ya guys ya. Dan sorry banget ini tuh adalah struktur-struktur dari add-ons partner versi lama ya guys ya. Dan gue tuh belum menambahkan struktur baru cuy ya. Sorry ya guys ya oke jadi disini tuh ada build bendera ya guys ya. Disini tuh untuk cara bikinnya tuh seperti ini ya guys ya. Nah disini tuh kita tuh memerlukan crafting table ya. Jadi kalau dulu itu kita memerlukan builder block. Nah disini gue tuh ganti menggunakan crafting table ya guys ya. Jadi gak ada yang namanya builder block ya guys ya. Di add-ons partner better edition ini ya guys ya. Mungkin nanti lah ya guys ya oke. Nah ya guys aja ya caranya tuh seperti ini untuk bikin build bendera. Nah ya guys ya kalian bakalan dapetin blueprint bendera Indonesia. Nah ya guys ya gitu ya guys ya oke. Terus kita bakalan coba buat build farm cuy ya. Kita bakalan coba buat perkabunan disini ya guys ya. Ya guys ya oke tadi kalau gak salah tuh gini. Gini oke nah gini gini. Gini gini. Oke salah cuy ini. Nah ini ya guys ya gini ya guys untuk bikin farm ya cuy ya. Villager farm. Build nether portal. Dan kalian tinggal taruh aja seperti ini. Dan jadilah blueprint portal nether cuy ya. Nah oke selanjutnya sini tuh ada build rumah village. Kalian taruh striped oak lock disitu. Terus ini ya guys ya. Nah ya guys ya kalian taruh oak wood nya ya guys ya. Oak wood stair nya tuh disini. Terus kalian taruh cobble stone nya tuh disini. Dan kalian taruh oak dur nya tuh disini. Dan kalian taruh seperti ini kertas ya guys ya. Intinya kalian buat seperti ini. Dan jadilah blueprint villager house 1 cuy ya. Nah selanjutnya ya guys ya. Disini tuh ada build rumah modern. Biar kalian gak lupa ya guys ya oke. Oke 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 oke. Oak door terus paper terus block of warts. Oke glass pen nya taruh atas. Dan jadilah modern house 1 cuy ya. Nah selanjutnya kita bakalan coba lihat lagi yang modern house 2. Oke kalian taruh seperti ini ya guys ya oke. Nah ya guys ya kalian taruh glass pen nya seperti ini. Paper nya atas. Jangan lupa white wool nya juga. Terus ada oak wood nya juga taruh. Oak levers nya juga. Terus ada oak door nya juga ya guys ya. Biar gak kayak efek cuy ya. Dan jadilah blueprint modern house 2 cuy ya. Dan kita bakalan lanjut lagi ke modern house 3 ya. Dan kalian crafting lagi cuy ya. Oke. Nah ya guys ya gini ya guys ya. Untuk ngebuat modern house ya guys ya. Oke bentar kita bakalan bikin blueprint modern house dulu. Oke nah oke. Bentar kebalik ya ya guys ya. Wih wih. Oke guys ya gue salah cuy ya. Gue salah ya guys ya. Ternyata bukan oak plank cuy ya. Tapi jungle wood plank cuy ya. Gue salah ya guys ya. Oke untuk build rumah modern house ketiga tuh seperti ini ya guys ya. Nah kalian tinggal suruh aja partner kalian untuk bekerja. Terus selanjutnya terus builder. Dan disini kalian misalnya kita suruh dia untuk bangun bendera Indonesia. Kalian tinggal kasih ke bawahnya gini. Oke nah nanti blueprintnya bakalan hilang dan dia bakalan ngebuild bendera Indonesia ya guys ya. Kita builder lagi. Nah misalnya kita suruh dia bangun villager farm. Villager farm oke. Villager farm oke. Nah ya guys ya nanti dia bakalan ngebuild sendiri villager farmnya cuy ya. Karena pembangunannya masih rada lama ya. Disini kita bakal lanjut lagi ke fitur selanjutnya cuy ya. Karena fitur pekerjaan itu udah semua ya guys ya kita bakal ke next fitur selanjutnya. Oke bentar. Oke disini kita bakalan ganti dulu pergerakannya ke ikutin player ya guys ya. Dia biar ngikutin kita lagi. Oke fitur selanjutnya ya guys ya disini tuh ada fitur lagi cuy ya. Yaitu namanya tuh adalah craft and cook cuy ya. Atau crafting atau memasak. Ini kita bakalan buka partner menunya. Kita bakalan pencet craft and cook. Dan disini kalian tuh disuruh kasih crafting table atau furnace. Nah disini misalnya kita suruh partnernya tuh ngecrafting. Nah kalian tinggal kasih aja gini. Nah ya guys ya partner ngecrafting cuy ya. Dan kalian tinggal buka aja cuy itu. Nah ya guys ya partnernya tuh bisa mengcrafting lead. Terus name tag sama unfill cuy ya. Jadi partnernya tuh bisa mengcrafting item-item yang tidak bisa di crafting cuy ya oke. Dan kalau udah kalian tinggal sneak aja. Dan kalian tinggal ini aja cuy. Ngeklik aja ya guys ya oke. Udah ya guys ya udah ya guys ya udah inventory lagi. Ini kita bakalan suruh partnernya tuh untuk memasak cuy ya oke. Kita bakalan craft and cook ya craft and cook. Dan disini kita bakalan suruh partnernya tuh memasak. Kita kasih furnace. Dan nanti furnacenya tuh bakalan ditaruh ya guys ya. Dan wait oke oke. Gue kira furnacenya gak ada mukanya ya guys ya. Ternyata ada cuy ya. Nah disini kita bisa suruh partnernya tuh memasak ya guys ya tuh ya guys ya. Nah ya guys ya ada banyak cuy ya. Bisa masak ikan, daging kelinci, daging BAB. Iya ya guys ya terus daging ikan. Terus daging ayam, daging ini, daging apa ini gue gak tau ya guys ya. Nah ya guys ya masak kentang pun bisa gitu ya guys ya. Ape kalian bisa dimasak cuy ya. Oke kelamaan ya guys ya gak usah ya guys ya. Kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya ya guys ya. Kita bakalan buka partner fiturnya. Dan disini itu ada senjata dan armor cuy ya. Jadi kita bisa ngasih partner ini senjata dan armor cuy. Disini kita bakalan suruh partnernya pake ini cuy ya. Pake senjata ini ya guys ya. Caranya kalian tinggal ke partner menu. Terus senjata dan armor. Kalian kasih stone swordnya ya guys ya oke kalian kasih. Oke nah nanti partnernya bakalan megang stone sword ya guys ya. Dan kita bakalan pencet lagi senjata dan armor. Kita bakalan kasih shield oke. Nah nanti partnernya bakalan megang shield cuy ya. Oke. Betanya kalau partner ini dikasih shield. Itu darahnya bakalan bertambah menjadi 55 ya guys ya. Darah partner ini tuh 40. Nah kalau kalian kasih shield. Nanti darahnya tuh jadi 55 ya guys ya. Dan bete ini ada apa cuy? Ada kura-kura nyasar disini ya guys ya. Unyubet lagi. Kalian tuh juga bisa ngasih senjata jarak jauh ya guys ya. Kayak bow ya guys ya. Kita bakalan ke partner menu. Kita bakalan pencet senjata dan armor. Kita kasih bow cuy ya. Dan nanti stone swordnya bakal dijatuhin cuy ya. Nah ya guys ya gitu cuy ya. Nah selanjutnya armor ya guys ya. Gimana ngasih armornya? Nah cara untuk ngasih armornya tuh gini ya guys ya. Caranya tuh adalah kalian ke partner menu. Terus kalian ke senjata dan armor. Terus kalian ke senjata dan armor. Dan kalian drop armornya cuy. Oke kalian drop armornya. Nah nanti partner bakalan pake armornya cuy oke. Oke itu sepatunya dipake. Sepatunya dipake nah ya guys ya udah ya guys ya. Nah kalau udah kalian tinggal sneak. Terus kalian klik cuy ya bawah ya guys ya. Dan udah ya guys ya udah selesai. Ya udah jadi partner inventory lagi. Nah ya guys ya udah selesai cuy ya. Ada satu lagi cuy ya. Jadi kalau kalian klik ya guys ya disini tuh ada kredit cuy ya. Ada kredit. Ini bukan kartu kredit ya guys ya. Kalau kalian pencet. Nah ya guys ya disini tuh kalian bisa melihat kredit pembuat add-on segini cuy ya. Nah selanjutnya ya guys ya disini tuh ada fitur function ya guys ya. Function itu apa? Function itu slash function cuy ya. Jadi kalau kalian slash function. Function oke. Nah disini slash function itu ada IRL The Gamers Partner. Terus sama partner menu cuy ya. Gue bakalan jelasin cuy ya. IRL The Gamers Partner itu kalian bakalan nge-summon STP cuy ya. IRL Gamers Partner. Kalian bakalan nge-summon STP cuy ya. Partner oke. Oke nah nanti bakalan muncul add-ons partner atau partner ya. Namanya STP dan skinnya STP kalian tinggal time aja. Terus kalian sneak dan kalian ini cuy ya. Kalian klik. Dan udah ya guys ya jadi partner ini. Dan kita bakalan coba buka. Nah ya guys ya. Nah kita bakalan ganti pergerakannya ke ikutin player cuy. Nah ya guys ya. Nah selanjutnya disini tuh ada slash function ini cuy ya. Function Partner Menu. Nah function ini tuh gunanya buat apa? Function ini tuh gunanya tuh untuk nge-fix bug ya guys ya. Jadi kan tadi kan gue itu nge-fix bug ya guys ya. Yang dimana bugnya tuh adalah partnernya tuh gak ada menunya cuy. Jadi kalau kalian klik atas ini partnernya tuh gak ada menunya gitu ya guys ya. Nah kalau kalian tuh nge-fix bug gitu ya guys ya. Partnernya tuh gak ada menunya. Kalian tinggal slash function ini aja ya guys ya. Kalian tinggal slash function partner menu aja gitu ya guys ya. Di deket partner yang tidak ada menunya. Nanti partner yang tidak ada menunya tuh jadi ada menunya cuy ya. Kalau kalian pakai slash function partner menu ini di deket partner yang gak ada menunya cuy ya. Jadi gue itu bikin function ini untuk memperbaiki bug itu ya guys ya. Yang dimana belum bisa gue fix ya guys ya. Jadi untuk sementara pakai ginian dulu ya guys ya. Oke selanjutnya ya guys ya sekedar info aja ya guys ya. Jadi partner ini tuh udah gak bisa kenok lagi cuy ya. Jadi fitur kenok tuh udah gue hilangin cuy ya. Jadi kalau partner ini tuh mati ya udah mati aja gitu ya guys ya. Jadi fitur kenok udah gue hilangin. Sebenernya gue tuh pengen bikin fitur yang dimana partnernya nih kalau mati bisa ngerespon lagi. Cuman ya emang rada susah ya guys ya. Jadi ya belum gue buat gitu ya guys ya. Fiturnya belum gue buat nanti lah ya guys ya. Kapan-kapan ya guys ya. Terus juga yang paling banyak kalian komen ya guys ya. Yaitu adalah bang partnernya kapan support NPA. Nah ini ya guys ya. Sebenernya gue itu udah ini ya guys ya. Udah bikin kode ya guys ya. Agar partnernya itu support NPA. Cuman ada bugnya gitu ya guys ya. Ada bug ya guys ya. Yang dimana bugnya itu adalah armornya itu ngebug cuy. Armornya itu ngebug ya guys ya. Jadi gue itu belum bisa nge-publis fitur itu cuy. Fitur partner ini tuh support NPA ya guys ya. Kenapa belum bisa gue publis? Karena masih ada bugnya ya guys ya. Yaitu adalah bug armor cuy ya. Dan oh ya guys ya satu lagi cuy ya. Betulnya kan linknya itu bukan link mediafire ya guys ya. Sebenernya linknya itu mediafire juga. Cuman semaur gitu ya guys ya. Kalian harus lewat semaur dulu gitu ya guys ya. Abis itu baru kalian ke mediafire ya guys ya. Kenapa gue bikin gitu ya guys ya. Biar ya gue dapet sesuatu gitu ya guys ya. Sekali-sekali gue dapet sesuatu gitu ya guys ya. Biar Minecraft Java gue sama Minecraft Windows 10 gue gak crack mulu cuy. Tapi bang gue kan gak tau bang gimana cara download pake link smaur bang. Kalau kalian gak tau, kalian beruntung ya guys ya. Kalian nonton sampe detik ini ya guys ya. Karena gue pengen ngasih tau caranya cuy. Disini untuk cara download itu gampang banget ya guys ya. Kalian tinggal pencet aja link yang ada di deskripsi di bawah cuy. Nanti kalian bakal masuk ke website seperti ini. Kalian tunggu dulu place wait ya guys ya. Kalian tunggu dulu. Nah disini kalau tulisannya tuh udah klik here to continue. Kalian pencet dulu yang ini ya guys ya. Yang kotak putih ini. I'm not a robot. Kalian pencet. Nah disini nanti sampe centang gini ya guys ya. BTW kadang tuh kalau kalian pencet. Kalian tuh disuruh milih gitu ya guys ya. Cuman karena disini kita gak disuruh milih ya guys ya. Kita beruntung ya. Jadi kita langsung centang gini ya oke. Nah kalau udah centang gini. Kalian tinggal klik here to continue cuy ya. Oke bentar ini iklan kita X aja. Nah ya guys ya ini ya guys ya. Oke save link U cuy ya oke. Oke nah ya guys ya disini kalian pencet yang tulisan get link. Oke kalian pencet tulisan get link. Dan nanti kalian bakal langsung masuk ke media fair cuy ya. Nah ya guys ya gitu ya guys untuk cara downloadnya cuy ya. Oke ya guys aja gitu aja guys untuk video kita kali nih ya guys ya. Ayo bentar. Ayo bentar.